selamat menikmati Kali ini saya akan memaparkan mengenai deskripsi umum usaha kami Di Jepang, rice ball disebut daun burih yang biasa dijadikan makanan siap saji dan praktis untuk disantap dan disajikan menggunakan mako kertas Rice ball memiliki bahan dasar makanan pokok seperti nasi, potongan daging, dan sayur-sayuran Yumify rice ball memiliki variasi menu terutama pada sausnya agar konsumen dapat merasakan cita rasa yang berbeda-beda ketika menyantapnya Ada pun variasi pada menu utama Yumify rice ball adalah ayam saus black pepper, ayam sambal geprek, dan ayam saus barbecue Untuk nasinya, produk kami menawarkan nasi dengan campuran daun jeruk yang membuat nasi lebih awet dan juga harum Sistem penjualan yang kami terapkan adalah sistem pre-order atau konsumen memesan terlebih dahulu Lalu kami akan membuatnya Untuk pembayarannya, usaha kami menyediakan pembayaran secara langsung atau COD dan juga Shopee Pay Lalu, apa sih latar belakang yang memotipasi kelompok kami untuk menirikan usaha ini adalah Di tengah gaya hidup yang sibuk dan tuntunan pekerjaan yang tinggi Banyak orang yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan makanan sehat dan bergizi setiap hari Banyak individu yang lebih memilih untuk memesan makanan siap saji atau fast food yang tidak selalu sehat Oleh karena itu, ada kebutuhan yang besar untuk layanan makanan sehat, cepat saji, dan bergizi Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari Dalam beberapa tahun terakhir, tren makanan sehat dan praktis semakin meningkat Orang-orang semakin peduli akan kualitas makanan yang mereka konsumsi Dan mereka mencari pilihan yang memadai untuk menjaga gaya hidup sehat mereka Maka dari itu, kami berencana untuk menirikan usaha rice ball yang menawarkan makanan sehat, bergizi, dan praktis Rice ball adalah sebuah usaha yang berfokus pada penyajian hidangan nasi dengan berbagai pilihan topik yang sehat Konsep ini terinspirasi dari masakan Asia, khususnya Jepang dan Korea Yang menawarkan hidangan nasi dengan aneka topik yang lezat dan sehat Rice ball akan menjadi tempat yang ideal bagi mereka yang mencari makanan sehat yang mudah diakses dan cepat disajikan Selain itu, kami juga melihat adanya peluang dalam segmen pasar yang semakin meningkat Seperti para karyawan muda, mahasiswa, dan keluarga muda yang sibuk Banyak dari mereka mencari makanan siap saji Yamipai hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini Yamipai hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini Usaha kami berfokus pada penyediaan hidangan sehat dengan konsep rice ball Rice ball merupakan makanan yang populer di negara Asia Timur, terutama di Jepang Seiring dengan pesatnya perkembangan kuliner khas Jepang di Indonesia Kini rice ball cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia Sebab rasanya yang enak, unik, dan mengenyangkan Oleh karena itu, rice ball dapat dijadikan peluang usaha dengan melakukan inovasi pada menunya yang bervariasi Analisis SWT Yang pertama dari strength ada rice ball Merupakan makanan yang praktis untuk dijadikan makanan pertama yang tengah populer di kalangan masyarakat Indonesia Yang kedua, Yamipai rice ball memiliki ketahanan yang cukup lama sehingga tidak muda basi Yang ketiga, bahan baku produk sudah ditemukan dan memiliki harga yang cukup terjangkau Yang keempat, harga yang ekonomis untuk semua kalangan masyarakat di Indonesia Dan yang kelima, nasi menggunakan daun jundok nipis dan bawang putih sehingga tidak muda basi dan lebih gurih Weakness atau kekurangan Yang pertama, belum maksimalnya pelayanan dalam hal pengantaran pesanan kepada konsumen Yang kedua, topping yang perlu divariasikan lebih banyak Yang ketiga, porsi yang disajikan kurang banyak Dan yang keempat, variasi saus harus dikembangkan menjadi lebih bervariatif Opportunities, peluang Yang pertama, target pasar semua kalangan Terutama anak muda, siswa, mahasiswa Yang kedua, sikap masyarakat yang suka mengonsumsi makanan cepat saji Yang ketiga, daya beli masyarakat yang cenderung konsumtif Dan yang keempat, tren modernisasi makanan cepat saji masa kini Threat, ancaman Munculnya tren makanan cepat saji yang baru Setelah konsumen yang berubah-ubah Banyaknya pesaing di bidang kuliner yang sama Yang sudah memiliki nama besar dan diketahui banyak orang Biaya Total biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha Ini adalah 176.800 rupiah Dengan biaya operasional sebesar 38.000 rupiah Dan totalnya menjadi 214.800 rupiah Strategi pasar Agaran cara membangun usaha Yumeify ini dapat berjalan lancar Maka dilakukan beberapa strategi pasar Di antara daya itu, yang pertama adalah segmentasi Dengan kredit-kredit jadis kelamin Usia, tingkat pendapatan, dan tempat tinggal Kami memilih laki-laki dan perempuan Remaja dan dewasa Ekonomi atas, menengah, dan bawah Dan wilayah perkotaan Yang kedua adalah targeting Target konsumennya adalah laki-laki dan perempuan Yang berada di wilayah kota Bandung, Jawa Barat Baik remaja dan dewasa yang sudah bekerja Atau masih mengenjambang kompetentikan Dari tingkat SD sampai mahasiswa Jangan memiliki gaya hidup sederhana Maupun mewah, konsumtif, maupun gaya hidup emang Yumefi Rice Bowl merupakan makanan berat Yang praktis dan merupakan makanan siap saji Yang memiliki cita rasa yang unik, lezat, bergizi, kekinian, dan tentunya halal Apalagi, rice bowl ini memiliki varian saus manis, asam, dan pedas Yang tidak akan membuat konsumen merasa bosan untuk membelinya Selain itu, konsumen juga akan merasa ketagihan Untuk menikmati cita rasa yang khas pada Yumefi Rice Bowl ini Produk ini sangat cocok untuk masyarakat yang malas untuk memasak Malas untuk membeli bahan masakan Dan tidak sempat untuk makan di rumah Rice bowl ini kaya akan vitamin, protein, dan karbohidrat Yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan makronutrien Dengan harga yang cukup ekonomis Selamatkan Yumefi Yumefi Rice Bowl Ledakan rasa dalam satu suapan Berikut ini adalah bahan dan alat untuk pembuatnya Yumefi Chicken rice bowl Tepung salsa jumlah 200 gram Satuan 4.300 total 4.300 Salad res dan mayo jumlah 100 gram Satuan 5.500 total 5.500 Saus barbecue jumlah 500 gram Satuan 18.500 total 18.500 Dada ayam jumlah 1 kilogram Satuan 34.000 total 34.000 Wartel 1 kilogram Satuan 5.000 total 5.000 Sayur kol putih jumlah 1 peaches Satuan 2.000 total 2.000 Saus black pepper jumlah 500 gram Total satuan 17.500 total 17.500 Minyak jumlah 1 liter Satuan 16.000 total 16.000 Air putih jumlah 600 ml Satuan 2.500 total 2.500 Beras jumlah 1 kilogram Satuan 12.000 total 12.000 Paper bowl jumlah 20 peaches Satuan 600 total 12.000 Cabai keriting jumlah 1 on Satuan 2.000 total 3.000 Cabai rawit jumlah 1 on Satuan 3.000 total 3.000 Stiker 10 peaches jumlah Satuan 2.000 jumlah 20.000 Sendok putih 20 peaches Satuan 225.000 total 4.500 Ceruk nipis setengah ons Jumlah setengah ons Satuan 2.000 total 2.000 Bawang putih jumlah 1 ons Satuan 4.000 total 4.000 Total untuk keseluruhan Rp. 160.000 Selanjutnya yaitu ada alat dan perlengkapan tambahan Peralatan Satu mangkuk wadah Dua sendok pengaduk Tiga wajan Empat pisau Lima spatula Enam rice cooker Tujuh ulekan Dan biaya lain-lainnya Transportasi Harga Rp. 15.000 Isi ulang gas Rp. 23.000 Total Rp. 38.000 Terima kasih telah menonton 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 Oke sekarang kita movekan ke proyeksi keuangan Kita mulai dengan modal pengeluaran Modal yang dikeluarkan dalam 1 kali produksi adalah sebesar 214.800 rupiah Total biaya yang dikeluarkan dalam 1 kali produksi sudah mencakup bahan baku sebesar 176.800 rupiah dan perlengkapan serta biaya lain-lain sebesar 38.000 rupiah Total pengeluaran yang dilakukan dalam 1 kali produksi menghasilkan 20 produk Kemudian kita lanjut dengan penentuan harga jual Dengan harga produksi 214.800 rupiah dibagi dengan 20 produk kita akan mendapatkan harga 10.740 per produk Harga pokos 10.740 ditambah laba 3.260 rupiah sehingga harga jual per produk sebesar 14.000 rupiah Dan terakhir perhitungan laba rugi Hasil produksi 20 produk dikali harga jual 14.000 rupiah dikurang modal 214.800 rupiah sehingga total laba adalah sebesar 65.200 rupiah Laba 65.200 rupiah dibagi modal 214.800 rupiah dikali 100% sehingga total persentase laba adalah 30,35% Next, kita akan move on ke manajemen, pemasaran, dan promosi Kami menerapkan sistem manajemen inventaris yang efisien untuk menghindari pemborosan atau kekurangan bahan waku dalam bisnis usaha Yami Foy Chicken Rice Ball Untuk pemasaran, kami menargetkan produk kepada tetangga, teman-teman, dan keluarga di daerah sekitar Dan untuk promosi, kami menggunakan WhatsApp bisnis dan Instagram yang bisa diakses oleh publik Oke, sekarang dengan saya, Gary Eric Givari Oktora Akan memperkenalkan pada kalian tempat di mana kalian bisa bertransaksi dengan mudah di Yamify Jadi, simak lebih lanjut Untuk bertransaksi di Yamify, kita menggunakan WhatsApp Kita ingin memberikan pengalaman yang personal dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dengan Yamify Kalian bisa memesan hidangan Yamify melalui WhatsApp dengan mudah Cukup tambahkan nomor WhatsApp kami, yaitu 0898 6726 626 ke daftar kontak Anda Anda dapat mengirimkan pesanan, menanyakan informasi produk, dan berkomunikasi langsung dengan tim kami Baik, saya akan memperliharkan contoh tampilan percapakan WhatsApp dengan Yamify Tim kami yang ramah dan responsif akan membantu kalian dalam proses pemasanan, memberikan rekomendasi menu, dan menjawab pertanyaan yang Anda miliki Kami siap memberikan layanan terbaik untuk kalian Baik, sekarang kita akan membagikan rencana pengembangan usahanya Yamify Rencana kita ada 4, yaitu perluasan menu, peningkatan layanan online, riset dan inovasi, dan kolaborasi dengan pemasar lokal Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu Oke, yang pertama kita akan menjelaskan perluasan menu Salah satu strategi utama kami adalah perluasan menu Kita berencana untuk menghadirkan variasi hidangan rice bowl yang lebih luas Termasuk menu vegetarian, vegan, dan bebas gluten Dengan ini kami akan menjangkau dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki preferensi diet yang khusus Yang kedua, kita akan menjelaskan peningkatan layanan online Kami paham betapa pentingnya kehadiran online dalam dunia bisnis saat ini Maka dari itu, kita akan meningkatkan layanan online kami dengan platform-platform e-commerce Seperti Shopee, Redfood, GoFood, dan lain-lain Hal ini akan memungkinkan pelanggan kami untuk dengan mudah memesan hidangan Yumify secara online Yang ketiga, kita akan menjelaskan riset dan inovasi Kita akan terus melakukan riset dan inovasi untuk mengembangkan hidangan yang lebih inovatif dan menarik Dengan mengikuti tren makanan sehat dan menggali inspirasi dari masukan pelanggan Kami akan terus menyajikan hidangan yang memenuhi kebutuhan dan selera konsumen Oke, yang terakhir, yang keempat Kita akan jelasin apa yang dimaksud kolaborasi dengan pemasuk lokal Jadi, kita percaya dalam mendukung komunitas lokal dan perekonomian Kita bercana untuk menjalin kolaborasi dengan pemasuk lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan-bahan kami Dengan ini, kita dapat mendukung pertempuhan ekonomi lokal Sambil memastikan kualitas bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi Itu saja yang bisa saya sampaikan Yang telah menunjukkan tempat konsumen bisa bertransaksi di Yumify Dan juga membeberkan rencana pengembangan usaha Yumify Sekian dari saya, terima kasih